Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkensis Jumpa lagi di channel Bira Setiwak Nah untuk vlog kali ini kita mau melakukan review tentang trotoar di kawasan Blokken Oh iya ini sekarang waktu maghrib Jadi sebelum itu kita sholat pangkir dulu Kita tunggu dulu Habis itu kita mau lanjut melihat trotoar di kawasan Blok M Yang sekarang lagi direvitalisasi Oke kita mau kesana Berdensis penasaran? Oke let's go Alhamdulillah aku habis sholat maghrib Sekarang kita sudah keluar di kawasan Blok M Jadi di depan gue ini Ini ada Mall Blok M Sama Blok M Square Dan di kiri gue ini adalah Pasaraya Blok M Dan ini termasuk adalah tempat perkantoran gue cek ya Namun sekarang tuh pasarnya gak seramai kayak dulu ya Terakhir kali gue tuh masih SD Sekitar tahun 2004 dulu memang masih ramai Yang terkenalnya itu dulu tuh ada Toys Eras itu Namun sekarang sudah gak ada lagi Toys Eras Jadi ini termasuk perkantoran gue cek Blodensis Dia adanya di ini lantai 7 Jadi kita keluar lewat kiri Blodensis Ya Blodensis di depan gue ini adalah halte Blok M Jadi dia juga melayani Transjakarta Dan ada bus Damri Namun kayaknya kalau bus Damri itu sudah gak ada ya Karena cuma terbatas sih Cuma sampai jam 6 Nah ini adalah kawasan Terminal Blok M Jadi sekarang lebih sering itu digunakan halte Transjakarta Dan ini termasuk rute Corridor 1 yang paling legendaris Karena yang lebih sering itu kan Corridor 1 Blodensis Oh iya disini juga ada Mikrotrans Wow Ada Mikrotrans Ini rutenya yang ke Jak 31 Blok M Andara Jadi untuk kondok labu sekarang ada Transjakartanya ya Itu naik bus yang apa ya Yang metrotrans atau yang apa ya Kepaja Kayaknya Kepaja ya Kadang mini Trans Nah jadi kita harus jalan ke sana Ya di depan gue ini adalah halte Eh halte Busway Ini adalah busway yang menggunakan SAF Volvo berlensis Mesinnya keren banget Mesin busnya itu dia Gitu Oke kita sudah memasuki trotuar Nah jadi di kawasan sini Ini adalah trotuarnya ya Dan bolarnya sangat berbeda dengan Biasanya kayak di Sudirman, Tamrin Kecenongan juga sangat berbeda Namun untuk Kabel atasnya belum ditanam ke bawah ya Nah ini kan yang ada tanda Konkon ini hati-hati karena ini ada lubang Jadi kemungkinan akan dipasang Kabel-kabelnya di atas itu Nanti akan ditanam ke bawah tanah ini berlensis Wow keren ya Jadi kayak gini berlensis di kawasan Rupanya namanya Jalan Sultan Hasanuddin Dia deket dengan kawasan Blok M Dan ini sekarang sudah Lebih luas dibandingkan yang dulu ya Nah kita coba jalan yang ke arah Mekdi Oh iya disini juga nanti akan ada tempat parkir ya berlensis Jadi kayak mirip di Jalan Juanda Sama di Pecenongan Jadi dia ada tempat parkirnya gitu Berlensis disini Tapi untuk lahan parkirnya itu terbatas Dan nanti akan menggunakan Untuk bayar parkirnya itu elektronik Nah di kiri gua ini ada hotel juga nih Nah di depan gua ini ada Indomaret juga Nah kayak gini kabelnya Belum ditanam ke bawah Nanti ini akan ada pipa-pipanya gitu berlensis Jadi kita bisa lihat ada view Pasar Raya Blok M yang berlensis Nah di depan gua ini Nah ini masih belum dipasang Kemungkinan nanti akan dipasang Karena yang kabel-kabel yang di atas itu Masih belum ditanam ke bawah Yang gua bilang tadi tuh Oke kita coba jalan ke Setelah MACD itu ya Nah ini juga ada tempat parkirnya juga Ini udah dipasang Guiding Block Nah ini ada dilarang Jadi hati-hati jalan Karena ini udah ditutupi Hari lagi ada pekerjaan Nah kalau ke kiri ini Kita sudah ke Pek D Nah jadi untuk trotoarknya Itu berada sampai ke kawasan Reddor sini Ada BCA juga ini Jadi dia sampai ke dekat ini Dekat kawasan Maaf Di kawasan Mabes Polri Itu juga lagi direvitalisasi Di kawasan Mabes Polri Yang berlensis Itu tadi Maaf Itu tadi tuh Termasuk direvitalisasi Karena itu kawasan Patimura Jadi kayaknya bukan hanya di kawasan Blok M doang Namun di kawasan Patimura pun juga lagi direvitalisasi Namun di kawasan Patimura pun juga lagi direvitalisasi Yang deket dengan Taman Matarem Yang deket masjid itu Masjid Agong Alasar Dan kalau menurut gue ini Kece ya trotuarnya Dia konsepnya abu-abu gitu Beda kalau di pencetangan itu Dia agak merah Dan bagusnya udah dipasang bolet gitu Ya Nah sekarang kita coba Mau balik ke kawasan Blok M Jadi kita sudah melihat Mekdi sama di kawasan BCA sini Di kawasan jalan Sultan Hasanuddin Itu nama pahlawan di Makassar Dan itu juga termasuk Sultan Hasanuddin itu adalah Nama bandara di Makassar, Bronses Jadi sekarang kita mau jalan Ke arah Blok M lagi Kita Oke Kita sekarang mau Nurus kita ke sana Ini juga termasuk Masuk ke kawasan terminal Blok M Bronses Oke kita lewat trotornya Biar lebih aman Jadi tempat ini Kebanyakan bank Mekdi Sama hotel Dan juga terdapat Ada coffee shopnya juga Dan kalau menurut gue ini Kece amat ya Nah di depan gue ini adalah Bank BRI Di KC Kebayoran Baru Di sini juga ada makanan juga Di sini Banyak makanan kaki lima Jadi kalau misalnya mau naik busway Atau Transjakarta Itu masuknya ke situ Bronses Ada terowongannya Itu adalah pintu masuk ke Mall Blok M Ya berdancis Jadi kalau misalnya Mau ke Bank BRI Kebayoran Baru Atau mau makan Mekdi Sama ke Bank BCA Tadi gue lihat Di situ juga ada Red Doors ya Hotel Jadi nanti keluarnya itu Lewat sini Berdancis Jadi dia ada terowongan Karena terminal Blok M itu kan Ada terowongan ya Dan dia banyak melayani koridor Kalau koridor utamanya kan Koridor 1 Nah sejak itu Dulu itu kan Blok M Sempat apa ya Rame Bahkan Sampai padat Antrinya panjang Nah sekarang itu Sudah semakin berkurang Karena sejak ada Halte CSW Berdancis Jadi sekarang itu Sudah gak ada lagi Yang rute koridor 13A Dulu kan ada yang rute Dari Blok M Sampai ke Puribeta Namun sekarang Namun sekarang Sejak ada CSW Itu di Stop operasional Yang 13A Jadi kalau misalnya Mau ke Puribeta Atau ke Ciledug Itu harus transit Di Skybridge Halte CSW Berdancis Jadi kalau misalnya Naik koridor 1 Dari Blok M Itu turunnya di ASEAN Lanjut ke CSW 1 Naik 13 Atau 13C Dan E Kalau 13C Sama E Itu hanya ada Di hari weekdays Sedangkan kalau 13D Itu hanya ada Di hari weekend Sama hari libur nasional Jadi kayak gini ya Kawasan di Jalan Sultan Hasanuddin Dia dekat dengan Blok M Dan kalau menurut gue Sangat keren ya Jadi Mungkin itu aja Untuk vlog kali ini Berdancis Sebelum gue tutup Pastikan jangan lupa Di Like, share, komen Dan jangan lupa Ditekan tombol subscribe Oke Mungkin itu aja Dan Terima kasih sudah menonton Di vlog Wira CityWalk Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh